Saat diritualkan Saat diritualkan sudah dibilangin sama puncanya itu Mas, nanti semisal kamu ditemuin Jangan sampai kamu lari, kamu takut Yang penting kamu harus siap segala-galanya Yang bahasanya sudah siap Berarti Mas Tugimen tadi yang maju ya? Tugimen ya, yang masih aneh Mas Tugimen itu tadi Setelah itu, kubur rampe sudah dipersiapkan disitu Minta pakai mori itu Mori putih itu, kain putih itu Itu yang buat duduk si Mas Tugimen itu Kubur rampe kan di depannya itu Mas, sama di kasih dupa itu Setelah itu si puncanya itu Baca-baca mantra itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat ekspedisi Kangodeng Pada kesempatan kali ini Kita ditemani oleh seorang narasumber Yang bernama Mas Andi Mas Andi ini asal Magelang Jauh-jauh dari Magelang ke Banyuani Cuma ingin mengisahkan kisahnya Yang pernah melakukan ritual Kita sambut narasumber kita Assalamualaikum Mas Andi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Udeng Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Alhamdulillah Saya enggak? Enggih, saya Mas Udeng Berapa hari perjalanan dari Magelang ke Banyuani? Dari Magelang itu Kemarin saya berangkat dari Magelang itu Jam 1 siang Mas Jam 1 siang Saya sampai di Naik dari Jogja Ke Tertonati Sampai Tertonati itu Saya sekitar jam 3 sore Jam 3 sore itu Saya naik lagi Dari Tertonati ke Surusan Surabaya Berarti ada sehari semalam Mas? Ya Enggak ada Mas Enggak ada ya? Enggak ada sehari semalam Kegiatannya apa di rumahnya? Kalau untuk kegiatan di rumah itu Saya itu Dagang kayu itu Mas Codagar lah ya? Ya Dagang kayu Ya gelondong Ya bahan Seperti itu Katanya Mas ini mempunyai kisah Dan pernah melakukan ritual Itu awal ceritanya gimana Mas? Dan tahun berapa dulunya? Iya Itu begini Mas Odeng Itu untuk awal ceritanya itu Dari tahun 2012 Mas Odeng Jadi tahun 2012 itu Saya itu Sedikit Sedikit itu Ada usaha Mas Kecil-kecilan Saya itu Usaha kayu Setelah saya itu Usaha kayu itu Prospeknya sangat bagus Mas Prospek saya Dagang kayu itu Saya itu bisa kirim ke Mas Pati Bisa kirim ke Jeporo Purwodaji Itu bahkan setiap hari dulu Mas Odeng Setelah itu Saya itu Kenal sama teman saya Saya itu Diajak teman saya Mas Ini gimana Ini itu Teman saya itu Sudah berhasil Kan katanya seperti itu Nah Berhasilnya gimana Mas Ya berhasil Mas Dia itu Ritual Dengan pinjam uang ke Seperti itu Itu keadaan Mas itu Masih jaya Atau sudah Colab Itu masih 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 jalan Mas Usaha saya Masih jalan Masih jalan Nah Setelah itu Kita belum Melakukan itu Mas Belum melakukan itu Malah ada Salah satu Temannya lagi Datang ke rumah saya Itu Menawarkan Ada cara Untuk Apa itu Pemujian uang Nah Awal ceritanya Dari itu Mas Saya itu Diajak Rekan saya Teman saya Diajak ke Mas Didi Yang beralamat Di Turi Sleman Yogyakarta Setelah kita Sampai di sana Mas Udeng Kita itu Dikasih contoh Dibuatkan uang Mas Udeng Kita itu Suruh naruh Uang 100 ribu Di dalam bendi Setelah itu Uang itu Didoakan Sama Anu yang Proses itu Mas Didi Mas Didi Iya Mas Didi Setelah itu Dia itu Baca rapal Rapal itu Mas Sama Apa Sama Niup Di dalam bendi Itu Niupin uang Di dalam bendi Setelah itu Enggak lama itu Bendi itu Ditutup sama Kain putih Setelah ditutup Sama kain putih Begitu Kain putih itu Dibuka itu Uang udah penuh Udah penuh Sekali Dikendi itu Itu ratusan Semua Mas Gak ada Yang lima puluhan Itu gak ada Nah Setelah itu Kita Bicara lagi Mas Membicarakan Nah ini Gimana Mas Kira-kira Uang ini Bisa digunakan Atau tidak Kalau ini Belum bisa Digunakan Kan ini Semas batas Untuk Kalau Sampean itu Mau Bener-bener Mau bikin Mau saya Buatkan Yang lebih Panyang Itu ada Saratnya Mas Kan bilang Gitu Mas Oden Nah kira-kira Saratnya Apa Mas Didi Kalau Kita itu Minta tolong Sama Sampean itu Saya kan bilang Gitu Mas Untuk beli Sarana-sarananya Itu tadi Dan selain itu Itu minta Uang pansingan Uang pansingan Itu ya itu Yang 50 juta Itu Mas Minta 50 juta Setelah itu Kita Brunding Saya Sama Teman saya Nah ini Gimana Ini orang Apa Tadi bisa Nunjukin Segitu Banyaknya Uang Malah ini Minta Caranya Memang Seperti itu Kan teman saya Bilangnya Gitu Mas Akhirnya Saya Percaya Mas Saya Carikan Mas Saya Ambilkan Uang 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 Saya Itu 50 juta Setelah Kita Sudah Ada Uang 50 juta Besoknya Kita Kesliman Lagi Keturi Sliman Lagi Ketempatnya Mas Didi Setelah Itu Uang Itu Kita Berikan Mas 50 juta Itu Kita Berikan Ke Mas Didi Katanya Mas Didi Kita Dekasih Waktu Suruh Nunggu Dua Hari Lagi Sambil Mas Didi Mencarikan Persyaratannya Kan Begitu Mas Itu Nunggu Di rumahnya Mas Didi Enggak Mas Enggak Nunggu Di rumahnya Jadi Kita Menyerahkan Uang 53 juta 500 Dimana Itu Ya Di rumahnya Mas Didi Di rumah Yang 3 juta 500 Itu Untuk Uberan Banyak Persyaratannya Terus Yang 50 juta Itu Buat Pancingannya Itu Mas Setelah Itu Kami Berdua Suruh Pulang Kita Pulang Kita Disuruh Pulang Kita Pulang Setelah Dua Hari Kemudian Mas Didi Itu Telepon Mas Nanti Pokoknya Sampean Sampai Ketempat Saya Kurang Lebih Habis Maghrib Ya Kan Bilangnya Gitu Mas Nah Teman Saya Itu Jam 5 Sudah Sampai Tempat Saya Terus Kita Siap Berangkat Ke rumah Mas Didi Ternyata Sampai Ke rumah Mas Didi Perlengkapan Uber Semuanya Sudah Lengkap Itu Juga Ada Bumah Ada Dupa Dan Lain Sebagainya Itu Mas Saat Itu Setelah Itu Kita Melakukan Proses Ritual Mas Di Dalam Kamar Setelah Kita Melakukan Proses Di Dalam Kamarnya Kita Yang Tadinya Menggunakan Kendi Itu Kita Apa Setelah Itu Tidak Pakai Kendi Lagi Jadi Pakai Kardus Pakai Kardus Uang 50 Juta Itu Ditaruhkan Ke Dalam Kardus Itu Terus Uboh Rampainya Itu Di Depan Kardus Itu Prosesnya Tidak Lama Tidak Lama Mas Mas Sudeng Prosesnya Kurang Lebih Sekitar Tidak Adalah Sekitar 20 Menit Mas Didiknya Itu Baca Baca Mantra Mantra Kita Berdua Di Belakangnya Mas Didik Setelah Itu Kita Setelah Mas Didik Melakukan Ritual Baca Baca Doa Setelah Selesai Kita Suruh Buka Mas Itu Kardus Itu Penuh Itu Uang Ratusan Ribu Terus Setelah Itu Mas Didik Bilang Ini Sudah Berhasil Tapi Saat Ini Uang Ini Belum Bisa Digunakan Kan Seperti Itu Mas Terus Kita Dajak Ruang Tamu Saya Sama Teman Saya Sama Mas Semua Orang Bertiga Mas Setelah Itu Bilang Lagi Mas Ini Uang Ini Bisa Digunakan Tapi Ini Harus Minta Nyawa Dan Bilangnya Seperti Itu Loh Kalau Karena Ini Itu Mau Hujan Kok Sampai Jadi Nyawa Itu Gimana Mas Didik Saya Bilang Begitu Nyawanya Itu Bukan Nyawa Orang Mas Ini Cukup Nyawa Hewan Bisa Seperti Itu Setelah Itu Kita Suruh Beli Kambing Kendit Mas Kita Beli Kambing Kendit Dua Ekor Nah Disitu Kita Itu Besoknya Beli Mas Beli Kambing Kendit Itu Harganya Lima Juta Mas Dua Dua Itu Dua Ekor Itu Setelah Itu Melakukan Itu Ritual Lagi Ritual Lagi Di Tempatnya Mas Didik Itu Terus Ada Seperti Tadinya Enggak Ada Melibatkan Orang Lain Disitu Di Saat Mau Apa Mau Penyempurnaan Itu Ada Kurang Lebih Sekitar Delapan Orang Santri Anak Anak Mas 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 Itu Setelah Itu Kambing Itu Cuma Dibawa Ke Belakang Rumahnya Saya Kira Itu Mau Buat Uber Ampe Atau Gimana Saya Tidak Tau Mas Yang Penting Saya Belikan Yang Penting Itu Nanti Bisa Selesaikan Pikir Saya Seperti Setelah Itu Saya Dibilangin Sama Mas Didi Ini Gini Mas Ini Untuk Bansa Penyempurna Anak Anak Itu Dari Besok Terus Sekarang Coba Sampan Ambil Tapi Ambilnya Itu Jangan Diteka Mas Ambilnya Itu Suruh Jimpit Mas Uang Itu Dekardus Tadi Suruh Jimpit Nggak Boleh Dirayuk Gitu Suruh Jimpit Itu Saya Kurang Kan Licin Mas Saya Jimpit Gitu Uang Itu Kurang Lebih Kena 600 Mas Kurang 600 1000 Ini Nanti Sampaian Sama Pulang Sampaian Belanjakan Kalau Ini Nanti Sampaian Sudah Bisa Belanjakan Berarti Besok Penyempurnaan Kita Lolos Uang Ini Sudah Bisa Digunakan Setelah Itu Kita Disuruh Pulang Untuk Itu Untuk Mencoba Uang Itu Laku Apa Nggak Gitu Namanya Uang Asli Saya Pakai Juga Laku Mas Untuk Beli Makan Beli Rapa Itu Laku Uang Itu Nah Setelah Itu Kita Sudah Ngomong Ngomong Sama Teman Saya Itu Sudah Mikir Besok Pembagiannya Begini Sudah Sampai Punya Pemikiran Seperti Itu Nah Setelah Itu Kita Belanjakan Uang Itu Sudah Bisa Digunakan Saya Telepon Sama Mas Didi Mas Didi Ini Uang Sudah Bisa Digunakan Mas Sudah Saya Belikan Buat Makan Beli Rokok Sudah Bisa Oh Ya Udah Mas Besok Berarti Uang Sudah Selesai Besok Tinggal Kita Sambil Kamping Kan Bilangnya Gitu Setelah Itu Mas Hari Itu Juga Tidak Ada Telepon Tidak Ada Kabar Dari Mah Didi Hari Itu Tidak Ada Telepon Tidak Ada Kabar Akhirnya Besoknya Itu Saya Langsung Ke rumah Itu Sudah Tutup Semua Orangnya Orangnya Itu Ternyata Disitu Cuma Ngontrak Rumahnya Ngontrak Teman Saya Itu Juga Katanya Dapet Dapet Infonya Juga Dari Temannya Kita Ketemu Pak RT Pak Selingkup Selingkup Tetangga Tetangganya Memang Mas Didi Disitu Kontrak Tapi Sudah Lama Kontrak Di Mas Mas Didi Disitu Sudah Lama Sudah Bertahun Tapi Memang Kontrak Mas Didinya Itu Jadi Kosong Ya Rumahnya Kosong Mas Tidak Ada Yang Tau Mas Mas Didi Pergi Itu Cuma Pamitan Sama Yang Di Depan Rumah Ternyata Mas Didi Itu Aslinya Orang Kalimantan Mas Didi Itu Kerja Di Jogja Jadi Ketipu Tipu Saya ya mas ketipu itu yang 50 juta itu ya begitu kandeng jadi kita itu ternyata cuma ketipu disitu tadi cuma ketipu katanya bisa apa memujan uang tapi kenyataannya cuma trik sulapnya dia seperti itu rasa memujan ya sebetulnya menggandakan dan dan iya tapi bilangnya itu pujan masmu januang gitu ya total semua siapis berapa itu kalau total keseluruhan sama operasional itu yang kurang lebih 60 juta saya maksud kau deh sekitar 60 juta itu terus habis itu kan sudah ketipu lah ya ya terus gimana nah ini masih ada cerita lagi yang udah kita itu saya juga ada temen-temen itu senasib masa-masa itu kandeng jadi dia itu juga mengalami kondisi collab tapi kalau saya itu baru mengalami kondisi mau collab kan gitu kandeng temen saya itu bilang ini gimana ya kita itu udah semakin kesini kok malah adanya semua ketipu sama ketipu ini temen saya itu ada solusi wes lah pokoknya saya udah siap yang penting saya itu apa bisa bisa nyenangin keluarga saya kan bilang gitu kandeng ya solusinya itu gimana ini temen saya ini belum lama ini temennya itu sudah berhasil itu di mboyolali kan bilangnya segitu kandeng hai lalu ya lalinya itu dimana di mboyolalinya itu di dekat gunung merbabu banget itu nah itu sistemnya caranya gimana Mas saya kan bilang begitu itu bisa kita itu pokoknya mau yang diminta apa saja saya saya siapkan bilangnya gitu mau diminta ini minta ini yang penting saya itu clear yang penting saya itu gul saya udah bener-bener mentok hidup saya itu kan bilangnya gitu nah setelah itu kita berdua itu ke rumahnya tanggung ke mboyolali itu jaraknya berapa hari setelah ketipu itu ya kurang lebih sekitar dua minggu lah habis ketipu itu dua minggu sekitar dua minggu langkat ke mboyolali setelah sampai mboyolali Hai dia bilang siang maju saya tapi kalau untuk masalah uberampe ayo kita tanggung bersama soalnya kamu tahu sendiri kalau saya itu mau maju sendiri uang apa segitu banyak itu kan datarnya 10 juta kamu deh ya setelah itu kita datang sama temen saya ke puncanya itu ngomong-ngomong ngomong-ngomong siap terus setelah itu kita suruh beli uberampe nya ibu itu senilai 10 juta lagi ke modeng dari 20 juta enggak enggak 20 juta jadi cuma 10 juta disana itu 10 juta untuk beli sarana-sarananya begitu setelah itu kita taunya cuma ngasih uang ngomong-ngomong jadi enggak enggak kita beli sendiri gitu tidak cuma kita masalahkan ke kuncanya ini supaya untuk di belanjakan ke uberampe nah setelah uang kita serahkan kita dikasih waktu itu sekitar lima harian itu suruh datang lagi ke rumahnya untuk pulang dulu disuruh pulang dulu tapi nyerahkan uang ya setelah nyerahkan uang kita pulang dulu nanti kalau udah disiapkan harinya waktunya nanti ditelepon kan bilangnya begitu kan udah ya kurang lebih sekitar lima hari itu kita ditelepon sama kuncanya itu Mbak Mas tolong si Mas Kugimin kan namanya Mas Kugimin kan itu suruh niapkan mentalnya suruh siapkan fisiknya karena besok malam mau dilakukan ritual kan kuncanya bilang seperti itu Oh ya Mbak saya siap Nini nanti saya tak bilang sama temen saya kan saya bilang gitu kan ngendeng setelah itu sudah sampai waktunya kita datang lagi yang ngendeng ke tempatnya kuncanya itu pas malam yang ditentukan itu kita berdua sudah datang ke rumahnya kuncanya itu kuncanya sudah menyiapkan semuanya was ada ayam ada ada rumah ada buah banyak sekali Mas itu perapa untuk buat ritualnya itu nah itu ternyata ritualnya itu bukan di rumah tapi di apa itu Mas di jurangan apa-apa itu kalau di sungai bukan di sungai Mas tapi di tebing gunung tapi di bawah Mas itu posisinya itu pas saat apa diritualkan sudah dibilangkan sudah dibilangin sama puncanya itu Mas nanti semisal kamu ditemuin jangan sampai kamu lari kamu takut yang penting kamu harus siap segala-galanya ya Mbak saya sudah siapkan berarti Mas Tugiman tadi yang maju ya Tugiman ya yang masih ini Ano Mas Tugiman itu tadi setelah itu uberampe udah dipersiapkan disitu kita apa pakai mori itu mori putih itu kain putih itu itu yang buat-buat duduk sih Mas Tugiman itu uberampe kan di depannya itu masih sama di kasih dupa itu loh masih dupa itu setelah itu Hai setelah itu sih puncanya itu baca-baca mantra itu baca-baca mantra udah selesai Ayo kita tinggal di Mas Tugiman itu kita tinggal naik ke atas jadi saya sama kuncanya itu ke atas setelah itu enggak enggak lama Mas itu enggak sampai enggak sampai berapa enggak sampai 30 menit lama situ itu saya itu sendiri bahkan saya itu bukan yang ritual karena yang ritual kan kecil itu gimana tadi itu saya itu lihat di tebun itu kayak kayak itu Mas kayak kayak ada yang lewat itu suap 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 itu ke arahnya bagaimana itu setelah itu dupa yang kelihatkan ke dari atas kan kelihatan Mas kayak rokok kecil gitu itu sampai itu Mas kayak banget gitu Mas itu lah setelah itu suaranya si Tugiman itu tadi teriak-teriak teriak-teriak setelah itu kita lari ke bawah sama bahannya kuncanya itu tadi ternyata Tugiman itu sudah tepar Mas itu berarti jadi posisi apa itu tadi tubuh rampenya itu suduah sudah sudah murad marit semua Mas Tugiman itu sempat tergeletak begini Mas Tugiman itu nah setelah itu Tugiman diajak naik ke atas itu belum bisa ngomong Mas Tugiman itu belum bisa ngomong itu diajak naik ke atas itu langsung diajak ke rumahnya puncanya nah ternyata itu ditemuin Mas sejenis katanya nah wengapun selalu aku kan bilangnya gitu katanya Tugiman aku menjaluk duit aku lagi susah aku menjaluk duit yang pernah digunakan dengan alamku nah enggak selok bujumu biye untuk orang itu bahasanya kasar seperti itu Mas katanya Tugiman itu boleh bilangnya nah setelah Tugiman bilang boleh katanya depannya itu ada peti Mas ada 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 peti ada tiga peti itu setelah tiga peti itu Tugiman bilang lah kok cuma sedikit bilang gitu sama yang nemuin itu langsung itu diterkam itu tadi si Tugiman itu dicekek lah ya iya dicekek langsung dicekek itu Mas nah setelah itu kita lari turun itu tadi apa petinya katanya kecil? petinya itu katanya kecil Mas terus mbah kuncenya mbah kuncenya itu juga gitu kan apa menyalahkan si Tugimanya nah tadi kan sudah saya bilangin seapapun bentuknya asal nanti kamu udah deal seberapa yang kamu minta itu terwujud lah kok belum sampai hasil kok kamu udah bilang sedikit kan bilangnya kuncanya kan seperti itu nah setelah itu kan gagal Mas itu tempatnya itu di darah mana? Boyolali Mas Merbabu di lareng Merbabu di lareng Merbabu itu di lareng-larengnya ya? di larengnya Mas berarti di dasarnya ya? di dasarnya pun apa ada tempat ritualnya disitu? ada Mas ada tempat ritualnya itu ada batu Mas batu kotak tapi seperti Jobin itu Mas batunya itu lebar Mas kotak berarti di atas batu? di atas batu itu Mas lelak panjendengan sama kuncenya di atasnya? di atas kita jalan kaki lagi jalan ke atas lagi kita naik lagi iya cuma yang dibawah itu cuma si kanku gimana itu? suruh nunggu tadi ya? suruh nunggu tadi suruh nunggu tadi kacatnya apa itu? kacatnya apa itu tadi? termasuk itu nganu ya? meminta sama buto itu ya? apa apa bahasanya katanya kuncenya itu? kalau katanya kuncenya itu ya seperti buto Mas yang diminta itu memang buto buto lah ya? buto iya memang buto itu yang dimintai waktu itu katanya itu taringnya itu segini Mas taringnya itu sama rambutnya itu gimban jadi teman panjendengan namanya Pak tukumin tadi sudah bertatapan ya? sudah sudah bertatapan langsung katanya bentuknya gimana? bentuknya itu muatanya katanya motot berwarna merah katanya itu sama taringnya itu panjang Mas taringnya itu terus rambutnya itu gimban terus badannya itu katanya juga seperti raksasa Mas katanya Mas katanya Mas katanya katanya ada Mas bulunya ada bulunya Mas jadi katanya posisi dia bilang kok kecil-kecil bilang itu dia itu cuma satu tangannya kok Mas diterkam itu cuma satu tangannya itu satu tangannya itu sudah nutup tubuhnya itu gimana itu katanya itu saat ditungguin itu tadi seperti itu Kangodeng jadi dipegang satu tubuh ini cuma satu tangan cuma satu tangan tapi besar juga sangat besar sekali katanya nah sehabis itu gini Kangodeng Kangodeng kita akan saat ritual itu sudah gagal kita akan langsung dasar pulang ke rumahnya kuncanya itu kita sampai rumahnya kuncanya itu terus sih Mas Tugiman Lek Tugiman itu dia cek ngomong sama kuncanya tadi gimana kok bisa kejadian seperti itu jadi gini Mbak tadi itu tiba-tiba itu hadir Mbak di depan saya itu bener-bener besar sekali badannya orang saya itu melihatnya sampai tidak tidak gitu saya itu bah tadi itu kan bilangnya si Kang Tugiman seperti itu setelah itu setelah itu dia tanya sama saya itu bahasa Jawa ini ngomong undang aku kan bilangnya begitu kamu Kang aku menjaluk duit aku butuh duit yang kena digunakan yang kalam kan bilangnya gitu nah setelah itu Mbak saya itu dimintai sesuatu yang diminta itu apa istri saya saya sudah boleh diminta istri saya sudah boleh kan bilang gitu nah setelah saya itu bilang boleh itu depan saya itu ada peti nih Mbak ada petinya itu tiga peti nah tiga peti itu kok petinya kecil-kecil nah itu bilang begitu langsung saya itu diterkam itu tadi saya udah nggak bisa apa-apa orang saya tadi itu saya kira saya itu udah mati kok Mbak saya itu udah nggak bisa apa-apa waktu diterkam tadi kan bilangnya si Bukuman kan seperti itu terus puncanya itu juga bilang nggak ngodeng gini ya kan dari awal saya sudah bilang kalau melakukan ritual seperti ini bukan sananya yang ikut kamu tapi kamu yang ikut sananya dan saya kan sudah bilang kalau untuk ritual seperti ini itu nggak bisa kebanyakan tawar-menawar kalau dia itu mintanya begini kalau kamu itu udah siap ya udah kasih pasti kamu berhasil lah kan Mbak tadi udah bilang seberapa yang dikasih asal kamu itu sudah apa janjinya sudah itu nanti bisa saya di tempat bisa saya di rumah kamu nah seperti itu kan dan si puncanya itu bilang seperti itu cara tempat ritual sama kuncanya itu apa jauh nggak jauh jalan kaki apa naik cuma jalan kaki cuma jalan kaki deket ya cuma deket ya kurang lebih sekitar satu kilo-an lah dari tapi naik gunung ya nggak kalau rumahnya kuncanya itu malah di atas gunung di atas gunung di udah di kegunungan tahu udah di atas nah itu di bawah masih itu malam Bangudeng itu apa ritualnya itu ritualnya malah turun nggak berarti malah turun iya di lereng itu tadi di tempat ritual khusus itu kemanggilan buta itu 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 jadi gagal yang kedua kali ya itu gagal yang kedua kali lagi itu Bangudeng Mas Adi ini melakukan ritual pesugian lah ya itu sampai berapa kali Mas ya kalau dihitung udah banyak sekali Kangudeng tapi kalau saya ceritakan itu mungkin 24 jam nggak nggak cukup lah nggak cukup tapi kalau diingat berapa kali kalau diingat lebih dari 40 kali kan saya kan melakukan ritual itu lebih dari 40 lebih dari 40 kali itu kalau nggak pelakunya lari pasti gagal gara-gara yang diminta salah satu keluarga seperti itu terus Kangudeng Masya Allah kalau nggak yang diminta anak istri tidak diminta istri anak coba seperti itu terus yah itu Sobat kisah dari Mas Adi kita uraikan sedikit Mas Adi ya orang mencari pesugian sering saya itu ungkapkan di podcast saya apa di channel saya ini namanya pesugian itu berarti ada namanya daftar ya daftar ya nggak mungkin sesuatu yang dari alam sana mengasihkan harta ke manusia kalau di sana nggak minta apa-apa kayak mustahil yah jadi pasti risiko itu ada dan namanya pesugian yang langsung dapat uang tapi ini penuh dengan risiko jadi beda dengan pemujaan beda dengan ngalabreka namanya pesugian itu sekarang kita ritual kalau berani menghadapi segala risiko apa yang diminta oleh mahluk itu kalau kita bilang iya 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 terus dipastikan itu terjadi terjadi sayangnya manusia itu egois kadang juga pingin harta nggak mau kita kehilangan kehilangan coba ambil di situ kalau bisa iya ya risikonya apa kalau nggak ditangkap polisi ya mungkin ditembak mati iya kan tetap berisiko tapi di alam gaib itu risikonya apa tetap anggota keluarga kita tetap ada yang diminta enggak gratis intinya benar sekali itu sobat ya untuk pemelajaran yang namanya pesugian itu yang langsung dapat uang namanya pemujaan berarti prosesnya itu agak lama 14 sampai 21 hari kalau pesugian itu nggak begitu lama karena sistem CO dia ada kamu ngasih apa dia ngasih apa gitu agak gitu lah sobat makanya kisah dari Mas Hadi tadi untuk perenungan kita untuk diambil hikmahnya jangan memikirkan hawa nafsu orang mencari pesugian itu nggak semudah membalikkan telapak tangan disitulah penuh dengan gimana ya penuh dengan nyerilah bagi saya ya sudah itu jurang kalau kita berani lompat ke situ pasti akan hancur apa mati makanya sebelum melangkah direnungkan baik-baik jangan ikuti hawa nafsu biarpun keadaan kita itu keadaan bener-bener keadaan di titik 0 apa keadaan susah tapi harus diingat semua itu nggak gratis dia mau membantu manusia pasti menguntungkan bagi dia untungnya lebih besar mungkin aja minta tolong pada temen apa siapa aja kalau nggak ada untungnya nggak jalan nggak jalan makanya apalagi bangsa kayak gitu dimintain tolong dimintain hartanya ya pasti ada imbal baliknya ya itu sempat ya ya terima kasih Mas Ashti telah mau mengisahkan kisah Mas Ashti jauh-jauh dari Magelang Kebanyuan saya sendiri sebagai Kang Odeng saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kita tutup dulu Mas Ashti ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh christina